Anak itu demamnya tinggi, panahnya semua dibawa ke rumah sakit yang Pak Teguh sama Pak Azmi itu ikut ngantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu ternyata anak itu hanya beberapa jam dirawat dan anak itu meninggal. Itu anak pertamanya Cipto. Karena keadaannya yang sangat mengerikan. Tubuhnya kurus, kering, matanya seperti kayak mau keluar. Udah gak ada yang urus, tidak mudah kembali ke jalan yang benar sampai akhirnya Pak Cipto bisa dikatakan meninggal dalam keadaan suhul khutimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma bu'adu. Jumlah kembali di channel Selamat Untung. Bareng padi dan seluruh kerutin channel Selamat Untung. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Diterahkan segala keberkahan. Namah setolah fiat dilancarkan riskinya di panjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah terkait dengan jenis pesugian. Ini pesugian uang bibit. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana seseorang yang dikarenakan keadaan yang membuat dia itu sampai telur dihutang yang tidak sedikit. Sampai nekat melakukan ritual uang bibit. Dan informasi yang didapatkan oleh salah satu narasumber ini langsung dari pelakunya. Nah bagaimana kelengkapan ceritanya. Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita. Selamat Untung. Namun sebelum lebih lanjut, terkait dengan nama tempat ataupun toko, semuanya sudah disamarkan. Dan biar lebih marah mantap, padi tak derek ngopirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Naman-aman tahap. Sebuah kisah yang dirangkum dalam sebuah cerita yang terkait dengan pesugian uang bibit. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang sebut saja disini namanya Mas Teguh. Yang menceritakan bagaimana sahabatnya yang sebut saja disini namanya Cepto. Yang menggunakan jasa seorang praktisi yang tak lain seorang dukun ini. Untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan yang tak lain pesugian. Namun jenis pesugian yang diinginkan oleh Cepto. Itu bukan pesugian yang seperti kayak tumbal nyawa. Tapi disini Cepto itu menyampaikan ke Sang Dukun. Bah, kalau ada pesugian yang kiranya ringan bah. Pesugian kok ringan. Itu dalam pikirannya sih. Arasumber yaitu Mas Teguh. Dalam pertemuan dengan Sang Dukun. Sang Dukun sempat menjelaskan. Ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang ringan. Yang pertama, uang bibit. Yang kedua, tuyul. Dan yang ketiga, pesugian yang menumbalkan dirinya sendiri. Itu semua terbilang ringan. Kata Sang Dukun. Karena jenis pesugian tadi. Itu tidak menimbulkan perkara atau masalah dengan orang lain. Yang sampai orang lain itu meninggal. Atau harus ditukar dengan nyawa. Dari ketiga jenis tadi. Cepto yang waktu itu baru menikah. Yang belum dikarunia anak. Tentunya sempat berpikir dua kali. Kalau dia menginginkan pesugian tuyul. Istrinya belum tentu mau. Terus dia juga sempat menyampaikan. Kalau nyawa saya sendiri mbah. Itu batasannya berapa mbah. Maksudnya batasan umur atau usia. Jawaban dari Sang Dukun kala hitung. Itu tergantung dari perjanjiannya. Ada yang 15. Ada yang 10. Bahkan ada yang 25. 25 tahun. Tergantung dari ritual kamu. Yang nanti ada kesepakatan di dalam perjanjian itu. Dari dua jenis pesugian yang. Sempat disampaikan oleh Cepto. Semuanya itu agak repot. Cepto menginginkan. Dia juga kepingin. Usianya panjang. Dia tidak mau mengorbankan dirinya. Sampai hanya pilihan dari Cepto. Tahal lain adalah pesugian uang bibit. Namun untuk mendapatkan. Pesugian uang bibit. Itu sangat tidak mudah. Karena dari apa yang diketahui. Nah rasumber yaitu mas Teguh. Sempat didengar kalau Sang Dukun itu menjelaskan ke Cepto. Untuk bisa mendapatkan pesugian uang bibit. Kamu ya Cepto. Iya mbah. Kamu harus mendatangi satu tempat. Yang dimana disitulah kamu mendapatkannya. Bukan disini. Si mbah hanya bisa. Ngasih petunjuk. Bagaimana kamu. Mendapatkan. Uang bibit itu. Nanti kamu ketemu kuncan lagi disana. Disitulah. Kamu nanti akan ritual. Kamu cukup bawa nama si mbah saja. Sampaikan kepadanya. Kalau kamu yang nyuruh saya. Kata mbah Dukunnya. Jadi bukan disini mbah. Ritual pesugian uang bibit. Bukan. Kamu kan menanyakan. Jenis pesugian apa saja yang paling ringan. Yaitu tadi. Terus nama kuncannya siapa mbah. Dijelaskan nama kuncanya. Sebut saja namanya mbah Wiro. Nanti kamu ketemu saja sama mbah Wiro. Disana. Dan ingat. Apapun yang dikatakan mbah Wiro. Kamu. Iyakan saja. Jangan pernah mengelak. Apapun itu. Iya mbah. Nah terus maharnya itu berapa mbah. Tanya. Sip toko. Mbah Dukunnya. Soal mahar itu urusan dari nanti mbah Wiro. Menyampaikan ke kamu. Pokoknya kamu siapkan saja. Setelah mendapatkan nama dan juga alamat jelas. Dimana tempat pesugian uang bibit itu. Sip toko dan teguh ini. Pamitan sama sang Dukun tadi. Dia sempat kembali pulang. Saat sampai di rumah. Tegu itu sempat menanyakan. Ke Sip toko. Sip toko. Apa kamu udah bener-bener nekat. Mau ritual kayak gitu. Dengar ya teguh. Tegu. Kalau aku udah melakukan hal kayak gini. Memangnya kamu bisa bantu. Hutangku itu udah sedikit. Kamu kan tau. Aku tinggal di perumahan yang cicilannya itu sudah jelas. Belum lagi motor yang belum setengah tahun. Aku ngambil. Apalagi pekerjaanku. Kamu kan tau. Semenjak aku di PHK yang kemarin. Tiga bulan ini aku udah dapet pekerjaan apa-apa. Ngojek setiap malam. Pagi harus ngebantu ini itu. Nyaris rambutan. Itu gak cukup untuk biaya kehidupan aku dan istriku di perumahan itu. Yang aku bebankan itu bukan hanya soal setoran rumah dan juga motor. Tapi ada yang lain juga teguh. Aku tuh punya hutang kemarin. Yang mana sebelum rumah. Sebelum perumahan itu aku dapatkan. Itu aku belum melenasinya. Aku sempat menjamin dengan pekerjaanku nanti aku angsur. Tapi nyatanya pekerjaanku disuruh malah terhenti. Aku bener-bener bingung. Dan jumlahnya itu tidak sedikit Teguh. Aku udah ada pilihan lain. Mungkin dengan jalan ini aku bisa selesai masalahku. Saat itu Teguh yang mendengar apa yang disampaikan oleh Cepto ini. Sempat menasehati Cepto. Cepto denger ya. Pesugian itu sudah salah. Pesugian itu sudah sesat. Apa kamu mau? Kalau hidupmu itu bergantung pada setan atau jin. Kamu mau? Ya terus aku harus gimana lagi Teguh. Aku sebenarnya juga gak mau kalau ada pekerjaannya udah bakalan aku kayak gini. Cuman aku udah kepentok. Aku udah nunggap perumahanku itu udah tiga bulan. Motorku udah tiga bulan. Belum dulu temanku itu. Tiap malam menelpon. Tiap malam hubungi. Bahkan bilang sama istriku. Istriku itu saat ini lagi ngandung. Aku harus gimana? Mungkin bagi kamu bisa ngomong kayak gitu. Cuman bagi aku ya itu susahnya minta. Ampun udahlah. Kamu udah nasihatnya aku makasih. Udah ngajak aku bener. Cuman ini aku udah ada pelan lain. Aku akan datang ke Mbah Wiro. Teguh yang mencoba menasehatu namun sia-sia. Sempat menanyakan ke Cepto. Kira-kira kamu mau ke Mbah Wiro kapan? Ya kalau bisa besok pagi. Aku akan berangkat ke sana. Kalau bisa kamu antar aku. Biar aku ada teman ngobrolnya. Ya sudah bisa aku temani. Jadi Teguh itu menemani Cepto. Untuk ke Mbah Wiro. Yang tak lain disanalah kuncan. Pesugihan uang bibit. Dia esok harinya. Sekitar jam. Jelapan pagi. Cepto itu udah menghampiri. Teguh yang ada di rumahnya. Ketika sampai di rumah Teguh. Sekitar jam lapan. Cepto pun langsung bergegas. Mengajak Teguh. Ayo gue ikut. Mau kemana? Ya kemarin lah. Ayo. Berdua mereka naik motor. Dan perjalanannya itu bukan hanya setengah jam. Mungkin ada sekitar 4 jaman itu. Perangkat jam 8 sampai sana itu sekitar jam 12 lebih. Itu perjalanannya. Karena memang belum tahu dimana tempat tinggalnya Mbah Wiro. Itu butuh informasi yang pasti. Nanya satu tempat ke tempat yang lain. Kalau nama duku tempat alamat udah komplit. Cuman kan belum tahu Mbah Wiro itu orangnya kayak gimana. Dan usaha untuk menemukan siapa Mbah Wiro. Itu juga tidak mudah. Dia harus nanya satu tempat ke tempat yang lain di perkampungan tempat tinggalnya Mbah Wiro. Dan ternyata Mbah Wiro itu ada di belakang desa. Yang jauh dari perkampungan. Dan kabarnya Mbah Wiro itu tinggal sendiri. Setelah mendapatkan informasi yang jelas. Teguh sama Cipto menuju ke rumah Mbah Wiro. Sebelum sampai di rumah Mbah Wiro. Itu terlihat jelas di belakang kampung itu. Hanya terlihat satu rumah. Dan itu memang sangat jauh dari perkampungan. Setelah sampai di halaman rumahnya Mbah Wiro. Teguh sama Cipto ini turun dari motor. Dia ketuk pintu dan manting nama Mbah Wiro. Mbah Wiro. Mbah Wiro. Beberapa kali dipanggil keluarlah lelaki paribaya. Dengan pakaian serba hitam. Dan langsung menanyakan. Kamu dari mana? Kamu siapa? Ada perlu apa? Dijauh sama Cipto. Ini Mbah. Saya dapat pesan dari Mbah. Yang di sana. Oh kamu. Yaudah ini masuk. Mendengar sang kuncan yang mungkin. Sudah kena lama. Dengan Mbah Wiro ini. Disuruh masuklah itu Pak Cipto. Yang juga diikuti oleh Pak Teguh. Setelah mereka duduk. Ditanyakan. Keperluan kamu itu apa? Pak Cipto pun menjelaskan. Begini Mbah. Aku kesini. Minta bantuannya si Mbah. Untuk bisa mendapatkan uang bibit Mbah. Oh uang bibit. Ya sudah gini. Kamu ingin mendapatkan uang bibit itu. Tapi kamu tahu enggak risikonya? Risikonya apa Mbah? Risikonya. Jangan sampai uang itu hilang diantara salah satunya. Memang bisa hilang Mbah? Ya pasti bisa. Makanya ini yang kamu harus hati-hati. Yang kamu perlu ketahui. Uang itu jika terpisah. Maka dia akan mencari pasangannya. Dan kalau yang megang itu orang yang ngerti. Orang pinter, ahli kebatinan, dipegang dana kembali. Maka si penunggu di uang yang ada di kamu. Dia akan marah-marah sama kamu. Dan parahnya. Itu bisa membuat kamu gila. Kalau gila masih mending. Kadang kamu akan tersiksa. Kalau kamu enggak bisa mendapatkan pasangan dari uang itu. Itu jelas risikonya. Namun sebelum lebih lanjut terkait dengan apa yang akan kamu dapatkan. Yaitu uang bibit. Simba perlu menjelaskan ke kamu. Ada mahar dan syarat ritualnya. Maharnya sekian. Dan syarat ritualnya. Dengan mahar itu Simba akan membelanjakan semua keperluan syarat ritualnya. Dan kamu yang ritual. Itu jangan pernah mundur. Jangan pernah kabur dari area tempat kamu ritual. Apapun yang terjadi. Kalau kamu mundur berarti kamu gagal. Setelah Mbak Huro menjelaskan ke Pak Cipto. Pak Cipto itu mengiyahkan. Dan dia sempat mengeluarkan uang. Sebagai mahar. Ini Mbak maharnya. Aku sudah siapkan. Dilihat uang itu. Pak Cipto. Iya Mbak. Maharas si Mbak terima. Kamu syarat saja dulu. Nanti malam. Kamu langsung ritual. Malam ini Mbak. Iya. Tidak usah nunggu malam-malam yang lain. Kebetulan ini malam Sabtu. Kamu bisa langsung ritual. Tapi sebelum ritual. Nanti si Mbak akan jelaskan tata caranya. Sekarang si Mbak mau. Mengundang. Orang kepercayaan si Mbak. Permisi ya sebentar. Si Mbak itu ke belakang. Dipanggil. Satu nama. Orang itu menghampiri. Disuruh ngebeli sesuatu yang berkait dengan ritual sesaji. Kamu belikan semuanya. Keperluan dari tamunya si Mbak. Itu didengar oleh Pak Teguh sama Pak Cipto. Tidak berselang lama. Sang Goncan itu masuk lagi. Itu Mbak Wirong. Menjelaskan ke Pak Cipto. Pak Cipto. Iya Mbak. Setelah nanti kamu mandi kembang ya. Kamu harus ingat rapalan-rapalannya. Bagaimana caranya kamu bisa ketemu dengan penunggu disitu. Dan bagaimana caranya kamu akan mendapatkan uang bibit itu. Ini harus kamu dengarkan. Dan kamu ingat baik-baik. Jangan sampai ada yang terlupakan. Iya Mbak. Semua rapalannya pun dijelaskan oleh Mbak Wirong. Sekitar jam 4 sore. Pak Teguh sama Pak Cipto. Itu sempat ke belakang. Dia numpang mandilah sore itu. Setelah mandi. Yang mereka sempat ngobrol. Yaitu Pak Teguh sama Pak Cipto ini. Ngobrol yang terkait dengan uang bibit. Yang akan digunakan untuk apa. Itu ditanyakan sama Pak Teguh ke Pak Cipto. Dan Pak Cipto pun langsung menjelaskan. Ya namanya uang untuk belanja. Nah terus cara kerjanya gimana. Nanti aja tanya sama Mbak Wirong. Kalau saya belum tahu. Itu jawaban dari Cipto ke Pak Teguh. Sampai tiba lah waktunya. Sekitar jam 7 malam. Di rumahnya Mbak Wirong. Kalau Mahrib itu terdengar lantunan suara azan. Itu Mahrib. Dan Isha pun terdengar lagi. Dan setelah Isha. Ya mungkin sekitar setengah 8 ya. Pak Cipto diminta sama Mbak Wirong. Untuk mandi kembang. Yang sudah disiapkan dengan segala sesuatu. Termasuk dengan mantra-mantranya. Disuruh ke belakang. Dan Pak Teguh ya nunggu. Di rumahnya Mbak Wirong. Sampai selesainya. Si Cipto itu mandi kembang. Kurang lebihnya setelah hampir 15 menit. Pak Cipto itu mandi kembang. Dia kembali masuk dan menemui. Sang Kuncan. Yaitu Mbak Wirong. Sementara Pak Teguh itu masih. Nunggu Cipto untuk. Mendapatkan. Ya seperti kayak. Penjelasan dari Sang Kuncan. Dan disitu terdengar jelas. Apa yang dikatakan oleh Sang Kuncan. Cipto. Iya Mbah. Kamu sudah mandi kembang. Sekarang juga. Kamu harus hafalkan mantra-mantranya. Kamu harus bisa menghafal. Karena nanti. Di saat kamu ritual. Itu kamu tidak akan ditemani saya. Dan ingat. Apapun yang terjadi dalam ritual kamu ya Cipto. Jangan pernah mundur. Karena ini terkait dengan. Hasil dan tidaknya. Kamu ritual. Lakukan apa yang si Mbah. Sampaikan. Iya Mbah. Dan mantra-mantra itu juga disampaikan. Dijelaskan sampai dihafal. Oleh Cipto. Itu kurang lebihnya sampai. Jam 12 malam. Setelah jam 12 malam ini. Cipto yang udah yakin. Hafal dengan mantra. Dan segala caranya. Bersama dengan. Mbah Wirong. Pak Teguh. Bersama Mbah Wirong. Mereka bertiga itu. Langsung menuju ke tempat ritual. Di sekitar tempat ritual. Itu ada sebuah makam. Dan dijelaskan juga. Ini makam yang akan. Nanti. Kamu baca. Mantranya. Jangan pernah. Kamu kabur. Sebelum. Sosok yang. Merupakan penunggu disini. Menemui kamu. Ingat Cipto. Iya Mbah. Kamu duduk di belakang saya. Kata Mbah Wirong. Mbah Wirong pun mulai membaca mantra. Di saat Mbah Wirong itu. Sedang baca mantra. Di sekitar makam itu. Suasana sangat. Dia tidak bersahabat. Bagi Pak Teguh. Ataupun Pak Cipto yang akan ritual. Di sekitar. Makam ini. Yang dilihat oleh. Yang dirasakan oleh Pak Teguh. Kala itu dia. Benar-benar. Ngerasa seperti. Kayak ada yang ngawasi. Sampai Mas Teguh itu. Nengok kanan kiri. Dan di saat dia nengok. Seperti ada yang ngintip. Dia itu sosoknya. Kayak pocong. Sampai Pak Teguh itu. Langsung nunduk kepalanya. Saat dia nunduk. Itu terdengar suara cekikikan. Kayak suara kudilhanan. Jadi semakin membuat Pak Teguh itu. Benar-benar ngerasa. Makin takut. Makin serem. Di sela-sela ketakutannya Pak Teguh. Itu sempat meminta tolong. Sama Cipto. 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 Kamu denger gak? Udah diem. Diem. Bahwiro lagi baca mantra. Diem lagi itu Pak Teguh. Beberapa saat setelah Bahwiro itu selesai baca mantra. Dia bilang sama Cipto. Cipto. Teruskan apa yang sudah kamu hafal. Iya Mbah. Teguh. Iya Mbah. Kamu ikut saya balik. Tunggu sampai Cipto ini selesai ritual. Biarkan dia menyelesaikan ritualnya. Kalau dia itu. Pengen mendapatkan apa yang diinginkan. Yang tak lain. Uang bibit. Dan setelah apa yang disampaikan oleh Mbah Kuncan. Yaitu Mbah Wiro. Pak Teguh itu ikut sampai ke rumah. Mbah Kuncan. Nah disitulah Pak Teguh itu. Tenguh Mbah menanyakan ke Mbah Wironya. Mbah. Nah pesukan uang bibit itu gimana caranya Mbah. Bisa mendapatkannya. Begini Pak Teguh. Teman kamu Cipto itu kan lagi ritual. Nanti. Di antara sesaja itu kan ada uang 200 ribu. Lembaran itu kan. Nah disitulah nanti uang itu akan menjadi pasangannya. Dan uang itu akan membuat si Cipto menjadi orang sukses. Karena setiap kali uang itu dibelanjakan. Uang itu akan kembali. Jadi di antara sesaja itu ada uang yang. Sedang diritualkan oleh Cipto. Kurang lebihnya sekitar satu malam. Mbah Wiro. Itu bareng Pak Teguh lagi menghampiri si Cipto. Jadi ritualnya itu cuma semalam. Didatangi lagi paginya itu. Sebelum subuh ya. Cipto dipanggil. Cipto gimana? Cipto ayo kita balik. Iya mbah. Dan bawa uang kertas itu. Iya mbah. Diambil uang dua lembar. Dibawa ke rumah Mbah Wiro. Sebelum uang itu digunakan. Mbah Wiro itu sempat meminta sama Cipto. Cipto sini uangnya. Biar si mbah sempurnakan dan kamu nanti bisa menggunakannya. Iya mbah. Uang itu diserahkan ke Mbah Wiro nya. Mbah Wiro masuk ke dalam. Kamu sementara Pak Teguh sama Cipto itu menang. Sementara Pak Teguh dengan Pak Cipto itu yang ada di ruangan tengah. Ya Pak Teguh itu sempat menanyakan ke Pak Cipto. Pak Cipto gimana ritualnya? Serem Pak Teguh. Kalau kamu udah berani-berani ya. Mungkin kamu kabur. Kamu tahu gak? Saat aku tadi baca ritual. Aku tuh dikelilingi sama banyaknya pocong. Dan di atas pohon itu. Di depan makam. Itu ada kondil anaknya. Uh serem pokoknya. Kalau kamu udah kuat mungkin kamu udah lari. Kemudian kamu udah usah ikut-ikutan kayak saya. Lagian juga siapa yang mau ikut Cipto. Yaudah. Kita diem aja. Nunggu sampai Mbah Wiro selesai. Mbah Wiro pun keluar dari kamar. Menyerahkan uang itu ke Cipto. Cipto ini uangnya sudah simbah. Sempurnakan. Tinggal kamu pakai saja. Tapi ingat. Hati-hati kalau membelanjakan uang ini. Jangan sampai uang ini. Seperti apa yang Simba jelaskan sebelumnya. Iya Mbah. Dan setelah apa yang disampaikan oleh. Mbah Wiro. Yang terkait dengan uang yang sudah disempurnakan ini. Mbah Wiro itu menjelaskan kembali. Hati-hati ya Cipto. Jangan sampai kamu salah gunakan uang ini. Kalau kamu salah membelanjakan ke orang pintar. Nanti uang ini tidak kembali. Kamu bakal jadi orang susah. Bukan itu saja. Dia akan murka sama kamu. Iya Mbah. Ya sudah. Kamu boleh pulang. Dan kalau kamu mau gunakan silahkan. Jadi sepulang dari Mbah Wiro. Uang bibit yang dua lembar ratusan ribu. Satunya itu ditaruh di dompet. Satunya taruh di sakuk. Sepanjang perjalanan sebelum sampai ke rumahnya. Cipto. Uang itu sudah digunakan sama Cipto. Sementara patung itu ada di atas motor. Menyaksikan sendiri. Uang itu digunakan untuk beli rokok. Ada kembalian. Dan kala itu di motor. Cipto itu sembari menunjukkan. Ini. Aku beli rokok dan ini kembaliannya. Nah terus uangnya gimana? Dibuka dompetnya. Dompet itu cuma ada satu lembar sebelumnya. Ketika dibuka ada dua lagi. Sampai Pak Teguh itu tidak percaya. Jadi ini cara kerjanya uang bibit. Ya ini. Ini yang saya maksudkan Teguh. Dan itu bukan sekali dua kali. Sepanjang perjalanan sebelum sampai di rumah. Yang intinya si Teguh. Dia sudah menggunakan uang bibit itu. Sudah lebih dari sepuluh kali. Karena di sisi lain. Ada batasan untuk menggunakan uang itu. Sampai dua puluh kali. Kalau lebih dari dua puluh. Bisa fatal. Itu pesan dari sang koncan ke Pak Tsepto. Dan hari itu ya sampai dua puluh kali dia dapatkan uang bibit yang dia belanjakan ke beberapa toko-toko yang dia datangi. Ya kalau misalkan dia belanja dua puluh ribu. Dia dapat lapan puluh ribu. Dan itu dikalikan dua puluh kali. Setiap hari dia dapatkan sejuta enam ratus. Itu kalau dua puluh ribu dia belanjanya. Dan tentunya bagi seorang Pak Tsepto. Sehari dapat sejuta lebih lah. Itu dengan mudahnya dia mengangsur tunggaan-tunggaan rumahnya. Tunggaan motornya termasuk hutang yang dulu dari temannya ini. Dan itu dalam waktu satu bulan semuanya clear. Itu yang terjadi sama Tsepto. Tsepto setelah hutang-hutangnya itu lunas ya. Dia makin menjadi-jadi ini. Dia belanja itu kemana saja. Sampai bulan kedua dia bisa beli motor untuk istrinya. Sudah miliki dua motor. Dan bulan ketiga perumahan itu udah dilunasi. Setelah rumah itu lunas ya dia tetap masih menjalankan uang bibit itu. Uang bibit yang dia gunakan ini. Yang dicetak oleh Tegung. Itu benar-benar sangat meresahkan lingkungan sekitar perumahan. Termasuk lingkungan sekitar tempatnya Tegung. Karena setiap kali datang ke rumahnya Tegung. Ya dia selalu bawa uang itu dan dia belanja ke tetangganya. Sampai yang namanya Tegung itu coba ngingetin. Cipto-Cipto kalau kamu mau belanja ke ibu itu tolong jangan pakai uang bibit kamu. Kasian dia. Labanya gak seberapa. Kamunya. Keterlaluan. Setiap kalau kesini kamu selalu kesitu. Dan baliknya kamu selalu bawa uang dari toko itu. Kasian. Namun peringatan dari Tegung itu gak pernah dihiraukan oleh Cipto. Sampai saking keselnya si Tegung. Ngeliat perilakunya si Cipto yang makin menggila. Sudah tidak peduli itu orang susah. Tidak peduli itu jagangannya kecil. Semuanya didatangi. Dan yang membuat si Tegung itu sampai akhirnya membongkar siapa Cipto. Dengan sengajanya si Tegung ini. Meminta sama Cipto untuk belanja di toko. Yang tokonya dimiliki oleh orang yang ahli kebatinan. Mungkin secara awamnya tidak kelihatan lah. Namun sepengetahuan Tegung orang itu paham. Paham akan hal gaib. Nah dari situlah yang namanya Cipto. Yang sudah makin menggila dalam waktu satu tahun. Yang dia sudah bisa beli mobil. Semua perabotan rumah sudah luar biasa. Sampai dibilang kalau Cipto itu punya pesugian. Namun untuk jenis pesugian uang bibit itu kan gak ada tumbal. Dan itu berlanjut. Sampai Cipto punya anak yang baru berusia beberapa bulan. Cipto yang sudah sukses ini luar biasa. Tapi semua itu tidak lepas dari uang bibit yang dia gunakan. Yang merusak lingkungan sekitar. Ya karena apa ya tadi? Setiap dia kali beli. Ambil kembaliannya. Uangnya kembali, uangnya kembali. Nah kembali lagi ke cerita. Siapa orang yang sengaja diminta sama Tegung. Untuk membantu memperhentikan ulahnya si Cipto ini. Cipto itu kayaknya udah tau ketika disuruh sama Tegung ini. Udah pernah mau belanja ke situ. Dan itu butuh waktu yang sangat lama. Nah satu waktu. Ini Pak Tegung. Yang memang bisa dibilang gagal ya. Untuk menjubah Cipto. Dengan caranya Tegung ini. Dia mencoba untuk mengikuti kemana si Cipto itu belanja. Ternyata bukan hanya Cipto. Istrinya juga menggunakan. Ini yang membuat Cipto itu. Ini yang membuat Pak Tegung itu merasa sangat bersalah. Karena sudah membuat Cipto itu makin serakah. Dan Pak Cipto. Yang kelakuannya udah. Nggak lihat siapa yang dia tuju. Terutama orang-orang yang dagangannya kecil. Ini Pak Tegung itu udah. Bener-bener ngerasa sangat bersalah. Sampai dengan caranya Pak Tegung. Setiap orang-orang yang sering dimanfaatkan oleh Cipto. Itu diingatkan oleh Pak Tegung. Bu, mbak, om, dan siapa saja. Kalau Tegung. Kalau Cipto nanti belanja pakai uang ratusan ribu. Tolong uangnya segera disimpan. Namun itu juga tidak membuat Cipto itu berhenti. Kadang yang disuruh sama Tegung. Itu uangnya udah hilang dulu. Sampai ide dari Tegung itu ngundang beberapa orang yang ahli kebatinan. Yang tujuannya untuk menjaga ketika si Cipto itu belanja. Ke ibu-ibu yang dagangannya itu cuma dagangan kecil. Itu dengan caranya Pak Tegung ini. Cipto bener-bener datang. Dia belanja. Belanjanya cuma berapa? 10 ribu. Yang kembaliannya 90 ribu. Namun ketika si ibu atau masih pemilik dagangan kecil ini mengembalikan kembaliannya. Uang ratusan ribu itu raib. Hilang. Dan itu bukan sekali dua kali dia ngeluh. Sampai akhirnya yang namanya Pak Cipto. Lewat orang yang ngerti ya. Ahli kebatinan. Di belakangnya. Cipto datang. Uangnya itu dipegang sama orang yang tidak dikenal sama Cipto. Tapi itu sebenarnya orang suruhan dari Tegung. Uang itu dipegang. Dengan membaca doa-doa tertentu ya. Uang itu udah bisa keluar dari Cipto. Uang itu udah masih ada dalam kegamannya. Dan dia bilang sama Tegung. Pak Tegung. Iya Pak gimana? Uangnya sudah sama saya. Tolong ganti saja uang ini untuk ibu tadi. Dagangan kecil. Dan Pak Tegung ya langsung datang ke ibu itu. Maafin ibu uangnya saya tukar. Ini uang yang tadi dari Pak Cipto. Itu jangan sampai seperti kejadian yang kemarin-kemarin bu. Uangnya ibu hilang lagi. Hilang lagi. Sampai ibu-ibu pedagang itu sempat nanya sama Pak Tegung. Sebenarnya ada apa sih Mas Tegung? Kok uang itu kok ditukar? Ya ibu enggak merasa kalau ibu sering kehilangan. Dia Pak Cipto itu ya maaf ya bu. Dia itu gunakan perseguian uang bibir. Jadi dia belanja, ibu kembalian uang yang dia belanjakan tadi pasti hilang. Kembali ke siapa? Ke Cipto bu. Pantesan ya Mas Tegung. Uang saya sering hilang, sering hilang, seringnya itu jadi dia. Ya maaf ya bu. Tapi ibu jangan bilang siapa-siapa ini. Tukup ibu ngerti saja. Dan saya akan mencoba sama teman saya. Sebut saja namanya Usman. Dia yang akan menghentikan Pak Cipto. Ini udah lebih dari dua tahun. Setelah uang yang ditukar dari seorang ibu-ibu pedagang kecil yang sudah dipegang sama Pak Usman. Dengan doa-doa tertentu itu. Di rumahnya Tegung. Itu bersama Pak Usman dan yang lainnya. Itu sengaja nunggu kalau si Cipto datang. Dan datangnya kemana? Ternyata ke ibu-ibu yang tadi uang itu dia belanjakan. Dan ibu-ibu yang didatangi sama Pak Cipto malah maki-maki. Jadi selama ini kamu sampai hanya ya ketahuan Cipto pelaku perseguian uang bibit. Nah ibu itu cerita kalau uang itu ada sama Tegung. Cipto sampai sini datang. Yang bareng anaknya yang masih berusaha berapa bulan. Loh uangnya saya mana? Nah uang kamu mana? Pertanyaan gue berapuran gak tahu. Ya uang saya. Ibu itu bilang ada di kamu. Cipto aku kan udah ingetin. Jangan beli sama pedagang kecil. Ya jangan kecil yang besar saya gak benar-benar suka dengan cara kamu. Kamu itu udah merugikan banyak orang. Sudah ratusan orang kamu ambil haknya. Dan kamu gunakan untuk kemewahan kamu sendiri. Cipto denger ya. Aku tuh bukan orang yang ngerti tentang hal kayak gitu. Tapi aku ngerti bagaimana cara menghentikan kamu. Tapi aku jujur gak bisa pegang uang kamu. Kamu kan tahu kalau uang itu aku pegang pasti kembali ke dompet kamu. Iya kan? Terus kamu nuduh saya. Ya karena ibu itu bilang kalau kamu yang tadi nuker uang itu. Memang saya yang nuker. Kata Pak Teguh ke Pak Cipto. Memang saya yang menuker Cipto. Tapi kamu harus tahu uang itu ada di Pak Osman. Pak Osman siapa? Dia seorang praktisi. Dan kamu berurusan dengannya. Jadi sumber masalah ini karena kamu ya Teguh. Kamu ya jadi temen ngeliat orang seneng gak suka. Bukanya aku gak suka Cipto. Cara kamu itu yang sudah berlebihan dan kamu makin parah. Sekarang kamu saja itu Pak Osman. Kamu yang ambil. Kata Cipto. Baiklah. Saya kesanat sama kamu ikut. Pak Teguh yang hanya diikuti sama Cipto dan istrinya. Ke rumahnya Pak Osman. Sampai di rumahnya Pak Osman. Pak Osman menjelaskan kepada Cipto. Pak Cipto. Uang itu ada di saya. Dan saya tidak akan pernah mengembalikan uang itu ke kamu. Aku akan berusaha membuat kamu itu tobat. Kamu harus berhenti. Pak Osman. Ini semua urusanku Pak Osman. Sampai jangan ikut campur. Saya bukannya mau ikut campur. Tapi karena ini sudah meresahkan kampung ini. Merusahkan orang-orang yang dagangan kecil ataupun besar sudah kamu ambil haknya. Ini saya disini ngerti. Jadi aku gak bakal serahin uang kamu. Berapapun yang akan kamu bayar ke saya. Saya gak akan mengembalikan. Ingat itu Cipto. Jadi Pak Osman itu sangat kekeh. Yang mana Cipto sama Cipto itu sampai minta tolong dengan cara ngemis-ngemis. Mohon-mohon Pak tolong Pak kembalikan uang itu. Pak nanti aku celaka. Pak nanti aku celaka Pak. Aku udah peduli. Dan Pak Osman setelah bilang tadi. Itu masuk ke dalam. Apa ini uang yang kamu cari? Uang itu memang ada energinya ya. Mungkin bagi Cipto. Iya Pak itu uang Cipto. Saat itu Pak Osman menyobek uang itu. Ini uang kamu. Sudah saya sobek. Dan ini uang bibit kamu yang sudah aku sobek. Maka jangan harap dia akan menuruti. Sesuai keinginan kamu. Dan satu hal. Di dalam dompet kamu itu pasti ada salah satu pasangannya. Aku harap kamu segera tobat. Aku harap kamu segera berhenti Cipto. Istrinya Pak Cipto itu maki-maki sama Pak Osman. Pak Osman sama itu udah usah ikut campur. Ini urusanku. Ini urusan keluarga aku. Nggak bisa mbak. Uang sudah saya sobek. Dan aku siap menantang kamu. Itu Pak Osman. Dan yang disampaikan Pak Cipto. Baiklah. Aku akan menuntut kamu dengan cara apapun. Lihat saja Pak Osman. Cipto sampai sini balik. Yang bareng nanya mas ketiga itu. Ternyata Cipto. Ini benar-benar datang lagi ke dukun. Tapi dukun bukan dukun. Pastikan dia datang lewat dukun santet. Sempat Pak Osman menjelaskan ke Teguh. Teguh kamu harus waspada hati-hati. Karena semua ini kekiranya dari kamu. Tentunya si Cipto itu akan dengan segala cara. Bagaimana agar kamu itu tersakiti. Dia pasti nyantet kamu atau apa. Dan apa yang disampaikan Pak Osman. Pak Teguh juga dibimbing bagaimana caranya menghalus sihir atau pesantet. Dan apa yang disampaikan Pak Osman itu benar-benar terjadi sama Teguh. Sesuatu yang tidak wajar. Di rumahnya Teguh dengan keluarganya. Suara seperti kayak pasir itu jatuh dari atap rumahnya. Itu bukan sekali dua kali. Namun usahanya Teguh yang sudah dibimbing sama Pak Osman dan juga yang lainnya. Yang tanya usaha untuk sihir atau pesantet itu tidak bisa masuk ke rumahnya Pak Teguh. Ya Alhamdulillah inilah walaupun sering mendengar seperti kayak ledakan. Ada orang yang lempar. Ada suara kayak pasir di atap di gentengnya Pak Teguh. Semua itu tidak membuat Pak Teguh itu terluka. Dan sempat Pak Teguh menanyakan ke Pak Osman. Pak Osman sebenarnya jenisnya apa ini? Kenapa dia sampai segininya Pak? Pak Teguh. Cipto itu pingin kamu itu lumpuh. Pingin kamu itu kayak orang seteruk. Udah biarkan saja. Ikhlaskan saja. Tahu nanti juga karma itu pasti berlaku. Dan Pak Teguh yang mendapatkan saran dan wejangan dari seorang Pak Osman yang seorang praktis ini. Pak Teguh mencoba mengikhlaskan apa yang sudah dilakukan cipto ke dirinya. Setelah kurang lebihnya beberapa waktu. Tepat satu minggu. Dimana uang bibit yang sudah disobek sama Pak Osman. Ternyata di dalam keluarganya cipto. Sama istri dan anaknya. Itu kejadian yang di luar dugaan itu benar-benar nyata. Sampai cipto datang lagi ke rumahnya Teguh teriak-teriak mencetolong sama Pak Teguh untuk ketemu Pak Osman. Sampai Teguh itu bilang sama cipto, kamu kenapa, kamu kenapa. Guh aku minta tolong sama kamu. Tolong panggilkan Pak Osman itu anak saya, anak saya. Lu anak kamu kenapa. Ayo cepat kesana, cepat kesana. Pak Teguh bersama cipto itu datang ke rumahnya Pak Osman. Dan menjelaskan kalau anaknya ternyata sering keganggu sosok yang merupakan uang bibit yang satunya. Yang ada di dompet dari Pak Cipto. Karena satunya sudah disobek dan damungin kembali. Karena seorang praktis yang namanya Pak Osman memang sudah sengaja untuk mengembalikan ke tempat asalnya. Kurang lebihnya setengah bulan semenjak uang bibit yang sudah dipegang Pak Osman dan memang penunggunya sudah dikembalikan. Yang dialami oleh Cipto dan keluarganya. Ini terutama anaknya yang pertama. Anaknya itu nangis setiap malam dan parahnya. Sakit. Yang di luar dugaan. Anak itu demamnya tinggi. Panahnya semua dibawa ke rumah sakit. Yang Pak Teguh sama Pak Osman itu ikut ngantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu ternyata anak itu hanya beberapa jam dirawat dan anak itu meninggal. Itu anak pertamanya Cipto. Nah dari kejadian itulah Cipto ini benar-benar merasakan kalau dia itu menyesal. Yang dikarenakan sudah tidak mau mendengarkan apa kata Teguh. Aku nyesal ke Taman. Gimana caranya aku biar berhenti. Aku tiap malam ditaruh terus Pak Osman. Teguh tolong aku. Aku tidak mau istriku anakku yang sudah meninggal. Ini tolong aku gimana. Di rumah sakit cuma beberapa jam anaknya itu hanya dibawa pulang. Yang esok harinya dimakamkan. Dan yang terjadi setelah tujuh hari pemakaman anaknya. Istrinya Pak Cipto itu tibu penyakit yang mungkin penyakit inilah yang membuat Pak Cipto benar-benar nyesal. Karena usahnya Pak Cipto sudah beberapa dukur itu sudah ditatangi untuk kesembuhan istrinya. Namun yang terjadi. Istrinya Pak Cipto. Tidak kunjung sembuh. Bahkan parahnya ini. Apa yang pernah dulu disampaikan oleh Mbah Wiro. Kalau salah satunya ketangkep orang pintar. Atau tidak bertemu lagi uang bibit yang merupakan pasangan antara laki-laki dan perempuan. Ini ya penjelasan dari Mbah Wiro. Ini berdama bisa gila sama si pemiliknya. Tapi bukan Cipto waktu itu penyerangnya ke istrinya Pak Cipto. Udah kehilangan anaknya. Ditambah lagi istrinya Cipto harus gila. Nah ini yang membuat Pak Cipto udah benar-benar tidak bisa berbuat lebih. Karena dia sudah berusaha datang ke Mbah Wiro. Kesana sini lewat dukun. Yang bukan cuma satu. Termasuk para praktisi. Namun semua itu gagal. Gagal. Benar-benar gagal total untuk kesembuhan sang istri. Yang tangan istrinya Pak Cipto. Nah Pak Cipto sendiri bagaimana? Dia juga hanya kena. Kena apa yang dinamakan seperti kaya perjanjian dengan perewangannya. Pak Cipto ya. Bisa nanti talang ke pelenggaraan senantipur sih. Pak Cipto yang memang sudah mendapatkan penjelasan dari Mbah Wiro untuk hati-hati. Di saat istrinya yang sudah gila. Yang sudah tidak mungkin bisa disembuhkan giliran Pak Cipto sendiri. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Diap malam ditaruh, diganggu. Ini keadaan itu sudah memakin parah. Apa yang dimiliki oleh Cipto sama istrinya sedikit demi dikit habis. Istrinya sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara Cipto sendiri di rumah. Dia tidak ada yang ngerawat. Kecuali siapa? Ya Pak Teguh ini. Dia yang sering bolak-balik. Sampai mengurus beberapa hal yang terkait dengan penyakit. Yang sangat tidak boleh disembuhkan. Karena usahanya Pak Teguh ngebawa Cipto ke rumah sakit satu. Ke rumah sakit dua. Bahkan beberapa rumah datangi. Sampai dibantu para praktisi yang namanya si Cipto. Tidak bisa sembuh. Dan itu kurang lebihnya bukan hanya setahun, dua tahun. Cipto itu mengalami siksa yang nyata. Siksa dari sesembahannya. Sementara istrinya itu. Dua tak. Hampir setah tahun setengah dia gila. Dia pun meninggal di rumah sakit jiwa. Dalam keadaan seperti itu ya. Yang namanya si istrinya Cipto itu sempat dipulangkan. Dan dimakamkan di samping anaknya yang masih bayi. Karena baru bersih beberapa bulan. Setelah meninggal istri. Dan setelah kemeninggalannya istrinya ini. Pak Cipto. Yang dibantu para praktisi, para dokter, sebagainya. Kurang lebihnya dua tahun. Dia tersiksa. Bingin rasanya namanya Cipto Tobat. Namun kebenar lagi. Cipto harus mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dijanjikan sama sesembahannya. Dia harus menjadi pengikutnya. Dan inilah yang membuat Pak Cipto itu tidak mudah kembali ke jalan yang benar. Sampai akhirnya Pak Cipto bisa dikatakan meninggal dalam keadaan suhul khutimah. Karena keadaannya yang sangat mengerikan. Tubuhnya kurus, kering. Matanya seperti kayak mau keluar. Udah gak ada yang urus. Sampai biaya untuk perawatan dari seorang Pak Cipto itu harus menjual rumahnya. Sementara Pak Cipto itu sempat dirawat di rumahnya Pak Teguh dalam kurwaktu mungkin lebih dari seminggu. Dan dia meninggalnya itu Pak Cipto itu di rumahnya Teguh. Itu Pak Cipto. Dan dari kisah perjalanan seorang Pak Cipto yang menggunakan pesukan wang bibit ini. Dari Narasumber. Yaitu Pak Teguh ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai kita terbesit atau terfikirkan untuk melakukan jenis pesukian yang katanya tidak ada tumbal tapi pada kenyataannya. Anaknya, istrinya, dan juga Pak Cipto itu sendiri harus menjadi korban daripada pesukan wang bibit itu sendiri. Saya Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.